Saya tuh, saya tuh paling suka orang punya nyali, hitanya orang makasar bos, kau bugis kan? Cabut pedangmu, eh ada gurungmu, cabut pedangmu, kasih tau kan lokasihmu, datang kan, kasih. Saya tuh, saya tuh paling suka orang punya nyali, hitanya orang makasar bos, kau bugis kan? Cabut pedangmu, eh ada gurungmu, cabut pedangmu, kasih tau kan lokasihmu, datang kan, kasih. Perseteruan antara Denny Sumargo dan Farhad Abbas kian memanas. Farhad Abbas sempat mengancam akan menghajar Denny Sumargo karena komentar tidak sopan di akun media sosialnya terkait kasus Agus Salim dan Novi. Tak tinggal diam mendengar ancaman itu. Denny Sumargo atau Denny Sumargo akhirnya memutuskan untuk mendatangi langsung rumah Farhad Abbas di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Setelah berkomunikasi via WhatsApp dan mendapatkan alamat rumahnya, Denny langsung menyambangi Farhad Abbas. Suami Olivia Alan itu menagih ucapan Farhad yang berniat menghajarnya. Namun awalnya Denny Sumargo tertahan oleh seorang pria yang sudah bekerja lama di rumah Farhad Abbas. Setelah berbincang dengan bahasa Bugis, Densu akhirnya diperbolehkan masuk ke dalam rumah. Farhad Abbas menyambut kedatangan Denny Sumargo di rumahnya. Keduanya sempat berbicara untuk membahas permasalahan yang ada. Denny Sumargo merasa kesal lantaran Farhad Abbas terpancing begitu saja tanpa mengklarifikasi langsung. Farhad Abbas menjelaskan bahwa kata hajar yang dimaksud bukan secara harfiah. Denny Sumargo langsung memutuskan untuk pulang setelah mendengar penjelasan Farhad Abbas soal kata hajar. Ayah satu anak itu juga menegaskan sudah tak ingin berurusan lagi dengan kasus Agus Salim dan Novi. Meski awalnya ingin memediasi, Densu memilih untuk angkat tangan karena dianggap memihak satu kubu. Densu juga merasa sudah tak memiliki masalah dengan Farhad Abbas. Terakhir, pemain film 5 cm itu meminta Farhad Abbas tak mengaitkan namanya dengan kasus Agus Salim dan Novi. Terima kasih telah menonton!